Kisah tragis menimpa seorang anak berumur 10 tahun di Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Ia dianiaya oleh ibunya karena tidak mau makan. Beberapa tahun sebelumnya, sang anak telah kehilangan penglihatan karena dianiaya ibu tirinya di Surabaya. AF yang berusia 10 tahun ini sudah kehilangan penglihatannya akibat penganiayaan yang dialaminya sejak usia balita. Penganiayaan tersebut dilakukan oleh ibu tirinya di Surabaya, Jawa Timur. Tujuh bulan lalu, keluarga ayahnya menyerahkan AF ke ibu kandungnya SN yang tinggal bersama suami barunya KA di Samboja, Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Pasalnya, ayah kandung AF harus menjalani hukuman di lapas Surabaya. Di Samboja, AF ternyata kembali mendapatkan penganiayaan. Kali ini pelakunya adalah ibu kandungnya SN. Penyebabnya sepele, sang ibu marah karena ia tidak mau makan. SN memukul kepalanya dan tubuh anaknya dengan sebilah papan. Ayah tiri korban KA mengaku tidak melihat langsung saat istrinya SN menganiaya anaknya. Ia hanya mendengar suara AF menangis histeris. Untuk memastikan dampak kekerasan yang dialami AF, pihak kepolisian akan melakukan visum terhadap korban, termasuk memeriksa luka korban akibat penganiayaan yang ia alami sebelumnya di Jawa Timur. Kini SN sudah ditangkap dan diancam hukuman 15 tahun penjara karena melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Suryatman Kutai Kertanegara